Pondok Pesantren Hodatul Falihin Pondok yang terletak di Congaban, Nompang Dejah ini berdiri sejak tahun 1971 silam. Di bawah asuhan Kiai Haji Salatin Syamsuddin Kiai Haji Salatin Syamsuddin merupakan putra bungsu dari empat bersaudara. Pada usia mudanya, beliau memilih untuk menimba ilmu di beberapa pondok pesantren dan menjadi abdi dalem di pondok tersebut. Seperti di pondok pesantren Al-Khaliliyah An-Nuroniyah Demangan Timur Bangkalan, pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Probo Dinggo, dan yang terakhir di pondok pesantren Raudatul Mutalimin Jatipurwo Surabaya di bawah asuhan Kiai Haji Usman Al-Ishaki. Berdirinya pondok pesantren Raudatul Falihin ini rat kaitannya dengan perjalanan hidup Kiai Haji Salatin Syamsuddin. Pada saat itu, setelah keluar dari pondok pesantren di Jatipurwo, guru beliau, yaitu Kiai Haji Usman Al-Ishaki, meminta beliau untuk mendirikan pondok pesantren di desanya. Namun, permintaan tersebut belum juga disetujui oleh beliau hingga beberapa kali, karena beliau merasa tidak sanggup akan hal itu. Sampai akhirnya, Kiai Haji Usman Al-Ishaki meminta Kiai Haji Salatin Syamsuddin untuk mendirikan pondok pesantren miliknya. Dan Kiai Haji Salatin Syamsuddin diperintah untuk menjalankan dan menjaga pondok tersebut. Pondok ini pun diberi nama Raudatul Falihin, yang mana secara bahasa Raudah artinya kebun atau taman, sedangkan Falihin artinya orang-orang sukses. Pondok ini sengaja diberi nama Raudatul Falihin, karena besar sekali harapan beliau. Dari sinilah orang-orang hebat dan sukses dilahirkan. Pada awal berdirinya, pondok pesantren Raudatul Falihin ini hanya fokus pada pendidikan non-formal. Namun, pada tahun 2001, putra Kiai Haji Salatin Syamsuddin, yaitu Kiai Haji Abdul Karin Salatin, meminta izin untuk mendirikan sekolah formal mengacu pada pondok pesantren Asalafia Al-Fitrah ke dinding Surabaya. Namun, hal itu belum disetujui oleh beliau. Sampai akhirnya, pada tahun 2009, tepat tiga bulan sebelum beliau wafat, beliau memanggil kembali putranya, yaitu Kiai Haji Abdul Karin Salatin, untuk menanyakan kembali kesiapan beliau terkait lembaga formal yang akan didirikan ini. Di pondok pesantren Raudatul Falihin ini, terdapat pendidikan formal mulai dari KB Al-Karim, Tika Nurul Anwar, MTS Al-Jazia, SMPI Nurul Qadiri, dan SMA Nurul Usmani. Nama-nama lembaga tersebut juga tidak lepas dari nama-nama para guru-guru beliau, dengan maksud dan tujuan memperoleh barokah dari beliau. Terima kasih telah menonton!